Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Berada di perbatasan Kabupaten Lumacang sama Malang Yaitu tepatnya di Dusun Kerajan, RT1, RW9, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pulau Nejiwo, Kabupaten Lumacang, Jawa Timur, Indonesia Awal buka tembak sewu jadi destinasi pariwisata yaitu tanggal 13 Maret 2015 Kurang lebih sekarang 4 tahun berjalan Akses itu yang lebih bagus lewat akses Lumacang Iya, akses Lumacang Karena ada dari Bintu Malang, ada dari Bintu Lumacang Kalau dari Bintu Malang itu disebutnya cobaan sewu Tapi kalau dari Lumacang itu tumpak sewu Kenapa dinamakan tumpak sewu ya kan Tumpak itu artinya bahasa Jawa guna, bahasa Sang Sekerta Artinya itu hari Sabtu Kenapa hari Sabtu? Karena kita mengawalinya, membuka destinasi pariwisata tumpak sewu ini pas hari Sabtu Dan sewunya itu kita ambil dari banyaknya mata air yang ada disitu Oh jadi tumpak itu bukan tapakan gitu? Bukan Tumpak sewu itu kalau saya sebut bisa itu istimewa Istimewa dari Niagara yang ada di Amerika Kenapa? Kenapa? Kalau Niagara itu kan dari sungai Sama-sama di perbatasan, sana perbatasan antar negara, Kanada sama apa itu sebenarnya Tapi kalau tumpak sewu perbatasan antar Malang sama Lumacang Nah terus istimewanya lagi, kalau tumpak sewu itu tidak hanya dari sungai Sungai cuma satu, yang lainnya sumber mata air dan berbentuk gila Ya, seperti itu istimewanya Kalau disini tuh, kalau mau berkunjung ke bawah wajib pakai gait Karena kita merupakan dengan alam dan itu ada salah satunya alia untuk langsung dari Sumeru Takut ada longsor, batu jatuh dan lain, banjir dan lain sebagainya Jadi yang lebih paham itu menurut lokal sini, keadaan alam ini bagaimana itu wajib pakai gait Kait di tumbak sewu itu rata-rata sudah memahami tentang keamanan dan kenyamanan Anda untuk berkunjung ke tumbak sewu Yaitu memahami tentang bahaya-bahaya apa yang terjadi di tumbak sewu Terus lokat-lokat gimana yang aman untuk dikunjungi Dan beberapa dari teman-teman gait di tumbak sewu itu sudah dibekali dengan bahasa asing Yang pertama yaitu bahasa Inggris atau kantonis ada juga beberapa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Pesan-pesan untuk pengunjung terutama yaitu Tolong dijaga kebersihannya, sampah dibawa kembali Satu lagi yaitu untuk para wisatawan yang mau berkutu-kutu sewu Tolong jangan berkutu-kutu di tempat-tempat yang terlalu ekstrim, jatuhnya di kayu Kayu itu sudah mulai lapuk sekarang karena itu sangat membahayakan jiwa Anda Terus jangan terlalu dekat ke air terjun, karena itu terlalu tinggi Terus alirannya salah satunya langsung dari semeru Dan itu ada material batu, pasir dan lain sebagainya Itu sangat berbahaya sekali, kurang lebih 100 meter lah dari air yang jatuh itu Jangan terlalu dekat Kayu itu Harapannya ke depan Kutu-kutu sewu ini Lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat lingkungan Terutama di Indonesia Dan lebih dilestarikan Selamat menikmati